Pemirsa pada rapat paripurna DPRD Kota Jambi yang diselenggarakan di Ruang Suarna Bumi DPRD Kota Jambi selasa sore 2 April 2024 terkait penyampaian hasil ran perda RT RW Kota Jambi tahun 2024-2044 serta pengisahan ran perda menjadi perda Kota Jambi. DPRD Kota Jambi mengisahkan ran perda RT RW Kota Jambi tahun 2024 menjadi perda. Dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi terkait penyampaian hasil ran perda RT RW Kota Jambi tahun 2024-2044 serta pengisahan ran perda menjadi perda Kota Jambi. Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasipuan dan para wakil Ketua DPRD Kota Jambi diantaranya M.A. Fauzi, Roro Nuli Kurniasi Kauri, dan Pangeran Haka Simanjunta serta diikuti oleh anggota DPRD Kota Jambi lainnya. Di mana rapat paripurna DPRD Kota Jambi juga dihadiri oleh PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsi dan Sekda Kota Jambi Ariduan serta OPD di lingkup pemerintah Kota Jambi. Pada paripurna ini, Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasipuan menanyakan kepada para hadirin yang hadir mengenai rancangan perda tersebut apakah bisa disetujui dan ditindaklanjuti menjadi perda Kota Jambi yang kemudian disetujui oleh para yang hadir dan diketok palu secara resmi oleh Ketua DPRD Kota Jambi. Sementara itu, Ketua Pansus Teran Perda RT RW Kota Jambi tahun 2024-2044, Umar Paruk dari fraksi Gerindra DPRD Kota Jambi menyampaikan nama-nama yang terlibat dalam pembahasan rancangan perda tersebut. Ketua Pansus Teran Perda RT RW Kota Jambi. Tentulah berkat, masukan, arahan, nasihat dari Ketua kami, Ketua Pantai saya juga terpikir dari juga jadi anggota Republik Provinsi Pak Putra Absor Hasipuan SA, selaku Ketua DPRD Kota Jambi. Anggotanya siapa? Sebagai wakil kami, Muhammad Yasir, SPD-MN, Sukiyono S.T., Junedi Singapur S.T., M.U.A.T. S.O.S.I., Rody No.S.H., Hizbullah S.T., Haji Muhammad Zayadin S.P.T., Haji Nobrial S.H., Sartono S.H., Suheri Mangesi, Muhammad Ridho, Kurniawa Desa, inilah anggota yang telah menyelesaikan badan RT RW Kota Jambi pada tahun ini.